Halo guys, selamat datang di channel Varied Clarity. Di sini saya telah menyiapkan bug converter XL4016 300W 9A yang akan kita jadikan PSU Adjustable atau MBR penghacur shot. Kemudian, untuk power supply-nya, saya memakai charger laptop 19V 1,7A di mana charger ini telah saya modifikasi sebelumnya dengan mengubah nilai resistor referensi dan juga mengganti elko dengan tegangan maksimal 50V karena keluarannya kini menjadi sekitar 32V. Untuk menampilkan tegangan dan arusnya, di sini saya telah menyiapkan volt ampere meter digital. Untuk pengaturan tegangan dan arus, di sini saya sudah menyiapkan dua potensiometer di mana salah satunya sudah saya modifikasi sehingga menjadi potensiometer multi-turn yang akan menggantikan trim port multi-turn bawaannya. Untuk cara modifikasinya bisa dilihat pada video sebelumnya. Bahan selanjutnya yaitu sepasang bin dimport sebagai terminal output. Semua komponen yang telah kita siapkan tadi akan dimasukkan ke dalam box X8 ini. Sementara setiap bahan yang kita butuhkan sudah tersedia, lanjut kita praktekan. Langkah pertama, saya akan mempersiapkan panel depan dengan cara mengukur komponen yang akan diisi dengan volt ampere meter digital, dua potensiometer, dan dua binding post sebagai terminal output. Setelah diukur dan ditandai, maka hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian setelah dilubangi, maka hasilnya menjadi seperti ini. Saya akan memasukkan kedua binding post terlebih dahulu. Binding post ini merupakan terminal output atau terminal keluaran dari tegangan yang telah diadjust. Setelah itu, saya akan memasukkan kedua potensiometer, yang salah satunya merupakan potensiometer multi-turn, untuk pengaturan tegangan agar hasilnya lebih halus. Dan yang terakhir untuk bagian depan yaitu volt ampere meter digital. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melepas trim pot multi-turn yang ada pada back converter XL4016 ini, dengan cara memberikan timah pada ketiga terminal trim pot multi-turn, lalu dipanaskan dengan solder, sehingga trim pot multi-turn tersebut dapat mudah terlepas. Khusus untuk bagian pengaturan arus, ketiga terminalnya disambungkan dengan potensiometer, sedangkan untuk pengaturan tegangan cukup dengan menggunakan dua kabel saja. Lanjut, untuk kabel merah besar dari voltmeter disambungkan menuju binding post berwarna hitam, yang merupakan terminal keluaran bagian negatif. Sedangkan kabel berwarna hitam besar dari voltmeter disambungkan ke back converter bagian negatif. Bagian positif dari back converter disambungkan menuju terminal output binding post berwarna merah. Untuk catu daya volt ampere meter, disini saya menggunakan penurun tegangan LM7815, yang akan menurunkan tegangan dari output power supply 32V menjadi hanya 15V saja. Input dari regulator LM7815 disambungkan ke output power supply 32V, sedangkan kabel kuning sebagai pengukur tegangan voltmeter disambungkan ke output back converter. Kemudian barulah soketnya disambungkan ke voltmeter. Untuk regulator ditambahkan head sink, dan dibaut di tempat yang masih kosong. Bagian paling akhir yaitu memasangkan kabel dan saklar pada panel belakang, kemudian soketnya disambungkan ke input power supply. Setelah itu, masukkan ke tempatnya, lalu pasangkan juga penutupnya. Pada bagian bawah ada 4 lubang baut. Nah, kira-kira seperti inilah hasilnya. Ini merupakan bagian belakang, dan ini merupakan bagian depan. Agar tidak selip, maka di atas lubang baut dipasang karet anti-selip pada setiap lubang bautnya. Baiklah, langsung saja kita akan coba nyalakan. Nah, disini sudah terlihat tegangan 1,1 volt. Kita akan coba naikkan hingga tegangan maksimal, yaitu sekitar 32 volt. Baik, akan saya coba, disini sudah saya siapkan lampu pijar ya. Kita akan sambungkan ke terminal output, dan disini tegangan masih 1,1 volt ya. Kita akan coba naikkan, dan ini untuk arus ya, kita naikkan dulu. Untuk tegangan kita mulai naikkan, lihatlah sudah mulai menyala di 5 volt, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 ya. Lihatlah untuk arusnya, disini terbaca 0,7 ya. Kita akan coba turunkan arusnya. Nah, dia arusnya 0,4 dan tegangan juga sebenarnya ikut turun ya. Nah, ini tegangan turun, dan arus pun juga turun. Kita akan coba maksimalkan untuk arus, dan ini dia, nyala sudah maksimal, disini terbaca 0,7. Ini lampu pijar ya. Selanjutnya kita akan coba melakukan tes MBR ya. Terminal output sudah saya beri, capit buaya seperti ini. Dan saya juga sudah mempersiapkan kabel serabut ya, disini. Kabel serabut, kita akan lihat dari tegangan 1,8. Kita akan coba, langsung coba ya. Ini kabel serabut, kita akan tes. Nah, lihatlah langsung putus ya. Nah, langsung putus ya. Untuk arusnya terbaca sekitar 9 ampere. Kita akan naikkan menjadi 3,3 volt. Ini kabel serabut, kita akan coba. Nah, dia langsung putus. Kita akan coba di tegangan 5 volt. Oke, 5 volt. Nah, disini kita akan coba. Ya, ini kabel serabutnya. Kita akan coba. Nah, langsung putus. 1, 2, 3, 4. Kita akan coba 4 sekaligus. Nah, putus semuanya ya. 3 kabel serabut sekaligus. Hancur semuanya. Kita akan coba. Langsung putus. Langsung putus. 3 pun langsung putus. Jadi, seperti itulah pembuatan dari PSU Adjustable ataupun MBR, penghancur short ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.